Surat Paulus kepada Filemon Surat ini ditulis di salah satu saat ketika Paulus berada dalam hukuman penjara dan pada dasarnya merupakan suratnya yang paling pendek dalam perjanjian baru. Tapi jangan tertipu oleh pendeknya surat ini, karena inilah surat yang paling menggebu-gebu yang pernah ditulis Paulus. Berikut adalah latar belakangnya yang dapat kita susun dari berbagai detil dalam surat ini. Filemon adalah seorang warga Romawi yang kaya raya yang berasal dari Kolose. Kemungkinan ia bertemu Paulus pada saat Paulus menjalankan misinya di Ephesus dan Filemon pun menjadi pengikut Yesus. Kemudian ketika Epaphras rekan sekerja Paulus memulai jemaat Yesus di Kolose, Filemon menjadi pemimpin bagi jemaat yang bersekutu di rumahnya. Nah, seperti kepala keluarga lainnya dalam wilayah Romawi, Filemon memiliki para budak. Salah satunya bernama Onesimus. Pada suatu saat, keduanya terlibat dalam konflik yang serius. Onesimus melakukan kesalahan terhadap Filemon. Mungkin ia mencuri atau mungkin ia menipunya. Kita tidak tahu persisnya. Namun setelah itu, Onesimus melarikan diri. Sampai akhirnya, Onesimus mendatangi Paulus di penjara. Sepertinya untuk mencari pertolongan. Dalam prosesnya, ia menjadi pengikut Yesus dan kemudian ia menjadi penolong yang dikasihi Paulus. Jadi, Paulus berada dalam situasi yang sangat sulit dan rumit saat ia menulis surat ini. Ia berniat meminta Filemon tidak saja untuk mengampuni Onesimus dan menerima dia kembali, tapi juga untuk merangkulnya sebagai saudara di dalam Mesias dan bukan lagi sebagai budak. Begini cara Paulus melakukannya. Paulus memulai suratnya dengan sebuah doa. Pertama-tama, ia memuji Filemon dan mengucap syukur kepada Allah atas kasih dan kesetiaan yang telah Filemon tunjukkan kepada Yesus dan kepada jemaatnya. Kemudian ia menyiapkan permintaannya dengan kalimat ini. Aku berdoa agar persekutuan yang timbul dari imanmu mampu menuntun engkau untuk mengenali semua hal baik yang bekerja di dalam kita yang menuntun kita kepada Sang Mesias. Nah, kata kuncinya di sini adalah persekutuan atau dalam bahasa Yunani koinonia yang artinya berbagi atau partisipasi bersama, yakni ketika dua orang atau lebih bersama-sama menerima sesuatu dan berbagi di dalamnya mereka menjadi teman seiman. Paulus berkata bahwa kesetiaan kepada Yesus berarti kita mengakui bahwa semua pengikut Yesus adalah teman yang setara, yang berbagi bersama di dalam anugerah dan kasih karunia Allah. Dan bagi Paulus, pengalaman koinonia di antara para pengikut Yesus bukan hanya berupa gagasan yang kita pikirkan, tapi juga sesuatu yang kita lakukan di dalam hubungan kita. Inilah yang mendorong Paulus ke dalam permintaannya. Akhirnya Paulus menyebut tentang Onesimus. Ia berkata, Onesimus telah menjadi anaknya dalam penjara. Ini berarti Paulus telah menuntun Onesimus untuk mengabdikan hidup dan kesetiaannya kepada Yesus. Jadi Paulus dan Onesimus sekarang sudah menjadi satu keluarga di dalam Mesias. Ia telah melayani Paulus dengan setia di dalam penjara. Dan meskipun Paulus ingin Onesimus tetap bersamanya, ia tahu bahwa konflik yang belum terselesaikan dengan Filemon ini harus didamaikan jika mereka mengaku sebagai pengikut Yesus. Inilah yang mendorong Paulus ke dalam permintaannya yang sangat berani, yaitu agar Filemon menerima Onesimus kembali, bukan lagi sebagai budak, melainkan lebih daripada budak, yaitu sebagai saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Nah, ini adalah permintaan yang sangat sulit. Di bawah hukum Romawi, Filemon memiliki hak yang sah untuk membuat Onesimus dihukum atau dipenjarakan. Namun Paulus tidak saja memintanya untuk mengampuni Onesimus, tapi juga menerima mantan budaknya kembali ke kolose sebagai orang yang setara secara sosial sebagai anggota keluarga. Ini lebih dari sekedar meminta kebaikan. Belum pernah terjadi sebelumnya. Membebaskan seorang budak lalu memperlakukannya sebagai anggota keluarga. Ini dapat menggoncang kemapanan dalam tatanan sosial Romawi. Mengapa Filemon harus melakukan hal seperti ini? Disinilah Paulus mengambil langkah yang cerdik. Ia mengingatkan kembali kata kunci dari doa pembukaannya. Ia berkata, Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, sekali lagi kata Yunani yang dipakai adalah koinonia, terimalah Onesimus seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku, dan aku akan membayarnya. Jadi dalam permintaan ini, kita dapat melihat inti dari berita Injil Paulus dinyatakan dalam tindakan. Pertama-tama tentang pendamaian. Seperti yang ia katakan kepada jemaat di Korintus, dalam Mesias, Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya dengan tidak memperhitungkan dosa-dosa mereka. Jadi dalam situasi ini, Paulus menempatkan dirinya dalam posisi Yesus. Ia akan menanggung semua akibat dari kesalahan Onesimus. Ia akan membayar harganya agar Onesimus dapat diperdamaikan dengan Filemon. Namun pesan Paulus ini bukan hanya sekedar transaksi hukum, tapi juga tentang Koinonia. Onesimus, Filemon, dan Paulus, semuanya setara di hadapan Allah. Mereka semua sama-sama membutuhkan pengampunan. Semua tanah itu rata di bawah kaki salib. Ini berarti Filemon dan Onesimus tidak lagi bisa berhubungan satu sama lain sebagai tuan dan budak, melainkan sebagai anggota keluarga, sebagai saudara di dalam Mesias. Atau seperti yang dikatakan Paulus kepada Filemon dan seluruh jemaat di Kolose, di dalam keluarga barunya Allah, tidak ada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, atau orang bersunat, atau orang tak bersunat, atau orang asing, atau orang biadab, atau budak, atau orang merdeka. Tetapi Mesias adalah semua dan di dalam semua orang. Paulus menutup suratnya dengan menyatakan keyakinannya bahwa Filemon akan melakukan lebih dari yang Paulus minta. Dan Paulus juga meminta Filemon menyiapkan kamar tamu karena ia ingin berkunjung begitu ia keluar dari penjara. Kemudian, dengan beberapa salam penutup, Paulus mengakhiri suratnya. Surat Paulus kepada Filemon mengandung pesan yang kuat karena beberapa hal. Surat ini adalah satu-satunya surat di mana Paulus tidak menyebutkan kematian atau kebangkitan Yesus secara jelas. Namun ini bukan karena lalai. Paulus tidak perlu menjelaskan salib dengan kata-kata karena ia telah menunjukkannya melalui tindakannya. Di sinilah Paulus mewujudkan makna salib dengan menjadikan dirinya tempat di mana Onesimus dan Filemon didamaikan dengan Allah dan kemudian dengan satu sama lain. Surat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa tujuan dari kabar baik tentang Yesus bersifat sangat pribadi, tetapi tidak hanya untuk diri sendiri. Karena sekarang Filemon dan Onesimus adalah saudara di dalam Mesias, maka hubungan mereka sebagai tuan dan budak sudah tidak berlaku lagi. Keluarga pengikut Yesus adalah tempat di mana semua orang setara dalam menerima kasih karunia Allah. Ini adalah bentuk masyarakat baru atau manusia baru. Seperti yang disebutkan dalam suratnya kepada Jemaah di Kolose, di mana nilai seseorang dan status sosialnya tidak ditentukan oleh ras atau jenis kelamin atau tingkat sosial ekonominya. Di dalam Mesias, hanya ada manusia-manusia baru yang merupakan teman yang setara, yang berbagi bersama dalam rahmat Allah yang membawa pemulihan melalui Yesus. Dan inilah inti dari surat Paulus kepada Filemon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton!